Selamat datang di Yonki Show Selamat datang kembali Lu pake merah, ini ada kaitannya dengan 2024 gak ini? Wah Oh enggak dong Tapi kalau 2024 kita bawa cuan aja bang Kan aku professional musisi kan Ini dalam rangka apa nih pake merah ini? Ini bukan merah kayaknya deh Mendekati pink Beladus, beladus Soalnya dia mau bermarin kayaknya Iya, cocok ini Aku curiga nih Deket-deket sama pink begitu Ini dalam rangka apa nih lu pake merah ini? Natal Kasih dong Yonk, Yonk, Yonk Sound-sound natal tuh loh Oh disini Kasih dong, kasih dulu dong Sebentar ya Sound Kita dalam rangka menyambut Natal Yonk ya Kita buat konten khusus Dan mendatangkan yang khusus juga Salah satu gitaris senior favorit saya Yang saya hormati juga Saya juga menghormati beliau Saya juga sampai bilang ke teman-teman saya Ya selain Om Mule Ya kan Ada gitaris Kalau Om Mule versi kalumnya Ini versi gahar ya nih Stop! Gahar main gitar Gahar main gitar ya kan Sama gahar di tempat lain Kamu cek sini gaharin dimana di tempat lain tuh Gaharin di tempat lain dimana Silahkan berhalu Silahkan berhalu Dan kita bisa datangkan ke sini itu satu kehormatan besar Sangat kehormatan besar Present dong Present Ada orang yang bilang ini George Benson yang Indonesia Tapi saya harus berkata bahwa beliau Memiliki karakter tersendiri Jadi George Benson lain Beliau juga lain Dan dengan bangga Kami Yonkisha mempresent beliau Musmu Jiono Selamat datang Om Terima kasih Terima kasih Udah mendatangkan gue disini Terima kasih Terima kasih Gue juga terima kasih dengan macet-macetan tadi Oh iya Maaf nih om jalur depannya emang Tapi gak apa-apa Demi Yonkisha gak apa-apa Aduh makasih Yang penting duit gak macet kan Duit ada terus kan Oh puji Tuhan Asupan gimana? Asupan Asupan Suntikan Asupan Nah terus Gimana kabarnya sekarang om? Ya puji Tuhan sehat-sehat aja Yang penting itu Sehat Dan hari-hari juga Masih denger musik Masih bisa bermusik Dan tetap praktis latihan Keren Tetap praktis ya? Iya Itu kuncinya tuh Itu kuncinya tetap praktis Iya kalau Seorang pemain musik Gak latihan itu Waduh Rugi besar Karena Saraf kita pasti berubah gitu Kaku dan Gak apa Gak elastis Gak nyambung dengan Apa Dengan Hati sama Pikiran kita gitu Baru juga opening Udah dapet kata-kata emas tuh Musisi Harus latihan Rugi Rugi dong Rugi besar Apalagi gitar Fingering Ya 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 Fingering gitar Fingering di tempat lain Maaf Maaf Lu dari tadi Lari tadi Cerempet-cerempet Gue curiga Lu ini Sumpah Gue curiga Lu ini Woy konten natal ya Nah kalau boleh tahu om Sekarang lagi denger-dengarin musik apa om? Sekarang Ya aku Musik-musik yang Ya pokoknya Jangan sampai kita ketinggalan Maksudnya Trend gitu loh Berarti update terus ya om ya? Update terus Dan saya ada satu Apa namanya Saya ada satu Single Single Bukan single Apa Referensi untuk didengar gitu Jadi ada temen dari Bandung juga Ngasih gue aplikasi Dan itu Apa namanya Aplikasi untuk Musik jazz gitu Ya seperti radio lah begitu Jadi referensinya dari sana Jadi bangun tidur Saya puter Saya monitor gitu Jadi untuk bahan asupan gitu Asupan Itu dia asupan Itu dia asupan Asupan Setelah kita muter-muter-muter-muter Asupannya itu Asupan Referensi Referensi ya Referensi loh Lu jangan aneh-aneh loh Iya Makanya pakai merah dia Iya ya om Merah artinya Berani Berani Apa berantem Berani 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 Gak boleh berantem Kurang-kurangin lah Kan matal Kurang-kurangin lah Dia mau marry soalnya Dia sayang Sayang badan dia Sayang badan dia Terus Kalau yang Untuk asupan itu tadi Lebih ke Apa om Biasanya Misalnya referensi Ada yang baru Apakah itu ke soundnya Apakah ke Apa Sound juga Kalau sound aku udah Gak pakai aksesoris sekarang Jadi gak Gak apa namanya Aku ngandalin suara Gitar aja Jadi aku dominan sekarang Di hollow body Kalau dulu solid Solid udah Regenerasi Solid body udah Udah Regenerasi Turun ke Junior gue Oh Iya Biar dia aja ya om Biar dia aja ya Biar dia aja yang pakai aksesoris Jadi fokus di hollow nih Endorse gak nih Endorse Enggak 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 Gak usah sebut lah Apa itu ya Kalau ada yang endorse Boleh Oh boleh Apalagi yang Lu bilang tadi apa ES bro Oh 175 335 Iya Masuk sebut merek Belum sponsor soalnya Iya Gak usah Nah kalau Lu Yong Kalau yang lu lihat Dari Om Mus Mujiono ini Selain yang lu bilang George Benson nya tadi itu apa Satu Om Mus itu entertainer sejati Terus yang kedua Gue bilang Tidak banyak Pemain gitar Yang bisa solo Tapi singable Mungkin karena Om Mus itu Juga Vocalist Jadi Nyanyinya juga Maksudnya solonya nyanyi Karena banyak gitarnya Cuman pamer skill aja Apa nyobain Fingerboard Supaya gimana Bisa sampai tinggi-tinggi Rendah-rendah dicobain Pokoknya Tapi kalau Om Mus itu enggak Terus yang ketiga Gue lihat Om Mus itu Tetap tenang Biarpun ditepukin tangan di stage Tetap tenang dia Cool Terus ya Cool Dilempar juga tenang ya Kulkas ya Tapi memang Gue setuju tadi itu Yang terakhir banget Juga gue setuju Gue juga ngeliat Kalau Om Mus itu Kalau lumayan tenang Padahal Apapun ada kejadian di stage itu Misalnya lagi ada trouble Tenang Biar ada yang bagus-bagus Lewat gitu Yang putih-putih Tenang Perboden Perboden Maksudnya perboden Belum habis gue ngomong Udah dipotong Maksudnya biar Biar ada yang lewat Yang bagus-bagus gitu Perboden gitu loh Harus tenang Harus tenang Tetap tenang Ada kejadian enggak Itu Om Dari kejadian misalnya Karena ketenangan Om ini Sebenarnya di panggung itu Bisa tidak membuat tenang Sebenarnya Tapi Om tetap tenang Yang paling parah itu apa tuh Om Sering gitu Sering Kasih contoh Om Kasih contoh Ya Apa namanya Di sebagian kerumunan itu Ada yang Yang Apa Mengkilat misalnya Istilahnya mengkilat Oh iya Terlalu lah dong Ya dari kerumunan itu Ada mengkilat Tapi Sekali-sekali aja Set 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 aja Kalau keseringan malah gak bagus ya Gak bagus Jadi murah Jadi murah Ketahuan Jadi murah Iya bener Kita harus mahal dong Iya Jadi Jadi gini Dengan ketenangannya Om Mus Itu berbekal Buat Om Mus Jadi Kayak berasa ngeliat Gitaris umur 35 tahun main Kenapa itu Kenapa itu Om Kenapa Nanya Om Umur berapa Om sekarang Om Wush Gak perlu dikasih tahu Seperti 35 pokoknya rasanya Oh gitu 35 plus 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 Gak ada naik-naik 35 terus aja Terserah ekspetasi masyarakat dong Ekspetasi mereka gimana Pandangan mereka Om mau nanya dong Om Apa namanya Keterlibatan Om Di industri Di industri musik Indonesia Itu berawal dari mana tuh Om Om Dari Aku tertarik Di industri rekaman itu Ada tawaran dari kakak Langsung Oh Kakak saya Tahu Yung Siapa Almarhum Musmuli Adi Iya Dulu dia di Favorites group Terus Begitu Ya Favorites group Begitu dia solo karir Cinrinya itu makin melebar Gitu Ya Jawa Ya Keroncong Ya Dangdut Ya semua disikat Teman dia Dan semua Istimewanya itu Dia semuanya ada hits Gitu Biar Dangdut Biar Keroncong Biar Jawa Biar Pop Semuanya ada hits Gitu Jadi Wah Ebat betul ya kakak Saya masa saya gak bisa begitu Nah ini Itu Pacuan pertama itu Jadi yang Memacu saya untuk Akhirnya Dari awal-awal Saya berkarir itu Ada kato kori Bukan George Benson Di Indonesia Tapi Ini adiknya ini Niru kakaknya gitu Peniru Peniru kakak Jadi karena Produsernya juga Menunjang ya Di samping sama Dia juga Produsernya juga Meng Apa Mengharapkan saya Untuk melakukan Apa yang dilakukan Kakak saya Itu salahnya Makanya saya lari ke jazz Ini Sampai hijrah ke Jogja Waktu itu Belajar jazz Dan Balik lagi Surabaya Jogja Surabaya Jogja Itu Untuk mempelajari itu Jadi Supaya saya Beda dengan Kakak saya Itu Motivasinya itu ya Motivasinya itu Itu yang memotivasi saya Untuk Bermain Beda genre Apa yang belum Dilakukan oleh Kakak saya Bedanya jauh loh Jauh 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 banget Ya memang harus beda Harus beda Supaya saya Padahal kalau Om itu mau ngambil Zona nyaman Gampang ya pada saat itu ya Iya gampang Artinya kan kakak udah disini Iya Kalau om mau ngambil Zona nyaman ya Iya saya harus Maka nama dia misalnya Wah Gampang banget Atau menjadi Playernya kakak Iya Akhirnya saya Dibawa bayang-bayang dia terus Itu konsekuensinya Akhirnya Ya itu Saya harus bekerja keras Untuk beda Gitu Kuncinya Gak gampang tuh yong Gak gampang Dibawa bayang-bayang Dan Gue juga Maksudnya bilang Omus juga berhasil Ngomong Apa dibawa bayang-bayang Omus dari Kakaknya beda Tapi omus juga Melahirkan Generasinya juga beda Reno itu Mainnya beda banget Mau omus Mujono janrenya Sangat berbeda Jadi Jadi Reno pun aku rasa Gak ada dibawang-bayang Omus gitu Iya karena saya Saya dari awalnya tuh Ngasih dia tuh cuman Apa namanya Dasar-dasarnya aja Misalnya tangga nada Terus court complete Misalnya Court complete Selebihnya Lu Ini sendiri Maksudnya Cari asupan sendiri Betul Asupan lagi Asupan Cari asupan sendiri Istilahnya yong Gue udah kasih lu nih Lu ngasup di luar Cari sendiri Iya Nah terus Nah terus Setelah om Belajar tadi Bertapa tadi itu Surabaya Jogja tadi itu Apa yang Pertama banget Buat om Tiba-tiba ada di industri ini Misalnya Apakah om ketemu siapa Pada saat itu Sehingga om Ditarik ke Jakarta Hingga membantu mereka Gimana Saya mulai Beda itu Setelah saya Bergabung dengan Salah satu band Jakarta Power Band Waktu itu Jakarta Power Band Iya itu bentuknya Brass Band Yang kayak Rollis gitu Rollis Rollis ambil Chicago Saya Anak-anak Jakarta Power Band Ambil Bloods with Entries And Erking and Fire Tau kan Lagi Tau Terus Pindah ke Jakarta Kita Main di salah satu Klub Terus Ambil Recording Ambil jadwal recording Terus kita Bikin satu Album waktu itu Coba-coba Akhirnya Jalan albumnya Hitsnya Acuh Acuh Iya Sinan mentari Itu Lagu Berbetulan lagu saya juga Keciptaan saya Dan cukup sukses Untuk Berikutnya Kedua Ketiga Itu udah Lumayan jalan Akhirnya Karena Kita Domisili di Jakarta Itu Masih Masih Ngontrak-ngontrak lah Katakanlah Anak-anak Sebagian besar Itu anak-anak Surabaya Itu sebetulnya Jakarta Power Band Namanya aja Jakarta Power Band Tapi Personilnya Surabaya Surabaya Begitu kontrak Klub Habis Mereka pulang Nah Saya ketinggalan di Jakarta Saya pikir Ah tanggung lah Ngapain ke Surabaya Gitu kan Kebetulan kakak saya juga Domisili disini Udah Bersama Favorit Group Waktu itu Jadi saya Memilih untuk di Jakarta Memilih di Jakarta Sementara tinggal Di rumah kakak Artinya Om memilih Untuk terus berjuang Untung waktu itu Tidak terlalu lama Setelah vakum Jakarta Power Band itu Saya ada teman Karim Sweleh Karim Sweleh Itu orang Surabaya juga Teman saya juga Main band disana Di Surabaya Dia yang Rekrut saya Untuk gabung Dengan funk section Oh Ya Funk section waktu itu Jopitum CS Namanya belum Funk section Jopitum CS Karim Uta Grace Yance Yopitum Grace siapa? Chris kayaknya itu Oh Chris Itu Yance Manusama Udah Udah Yance Terus Begitu Yopitum Atau Uta Rekaman Ruta Keluar Yopitum Juga keluar Nah Saya masuk Waktu itu Saya masuk Funk section itu Banyak sekali Ada Fredita Maila Tau kan Fredita Maila Yopi Yopi Latul Saya Yopi Latul Berarti Om Mus itu Barengan sama Om Yopi ya Iya Yopi Latul Yopi Latul Amarum Itu funk section dulu dia Sebelum Glenn Sebelum Glenn Sebelum Glenn Amarom Joko WH gak? Joko WH itu Di Green Pub Dia Ini Google Ice Oh Gold Guy Gold Guy Oh iya Gold Guy Google Ice Gold Guy Sama Jackie Ya itu dia Embong Di Jakarta Teater Iya betul Di bawah Jakarta Teater Oh gitu Bukan Joko Aku di gitar Waktu itu Ngantiin Yopitum Oh jadi om Belum nyanyi disitu Belum nyanyi Di fans ini gak Gak nyanyi maksudnya Nyanyi dong Justru aku yang Vokalis Sama Yopi Latul Sama Fredy Tamayla Gitu Sambil Aku sambil main gitar Yopi Latul Main trombon Iya Iya Wow Dia kan kalau ngejek gue gitu Jadi gitu Jadi Bertiga ini Masuk Itu kalau gak salah Lapan Lapan dua Tahun lapan dua tuh om ya Ya lapan dua Lapan tiga Nah berarti setelah Dari Jakarta Power Band itu Ke funk section Ke funk section Tapi bukan Bukan secara individu tuh Maksudnya Om belum dikenal orang Sebagai musmu jono itu ya Sebagai penyanyi Aku masuk funk section itu Zaman itu Udah Udah Bikin album Belum rilis tapi Bikin album Solo Tanda-tanda itu Oh Arti kehidupan Itu udah Om kerjain itu Udah Kan lapan Lapan dua Lapan tiga ya Itu udah 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 ngumpulin lagu Kan itu keluarnya Rilisnya Lapan tujuh Lapan tujuh Lapan tujuh Jauh banget ya om ya Iya Jadi persiapannya itu Terus Jadi Akhirnya Aku Waktu itu Pindah ya Pindah tempat Dari Sorry nyebut Nyebut Apa om Dari Patra Jasa Waktu itu Pindah ke Menderin Menderin Kapten Bar Itu Tahun Lapan lima Lapan lima Aku belum Belum bikin Rilis album Belum Belum rekaman Akhirnya Itu Di Lapan lima Sampai Tiga tahun Kalau gak salah Di situ Di Kapten Bar Abis itu Saya rilis album Yang Apa Tanda-tanda Arti kehidupan Ya Lapan tujuh Lapan lapan Disambang itu Wah super sibuk Saat itu Saat itu ya Super sibuk sekali Jadi Saya hampir gak di rumah Jadi siang Ke studio-studio Untuk ngisi album Dari penyanyi-penyanyi Ya Malamnya di Menderin Fak Seksen Jadi di rumah itu Kira-kira ya Tiga empat jam Malam lagi Itu belum proyekan solo om Berarti ya Masih sibuk ya dengan Fak Seksen Dan isi-isi Lekaman Om Jadi waktu Om Abis karya Secara solo Tetap jadi session juga Tetap jadi session player juga Buat orang Iya Wow Tadi ngisi-ngisi Gak banyak loh bang yang mau loh Soalnya orang tuh biasanya Kalau gue udah sendiri Yaudah gue sendiri ngapain bantu orang lain Kalau om tuh kayaknya Tapi kan pada saat itu Belum yong Belum Belum terlalu Ya Lapan lima Lapan lima itu session dulu Masih session Sebelum Release album Session dulu Iya Nyari modal yong Nyari modal Orang taunya aku dimenderin kan Nonton Oh ini deh Gitaris Untuk album gue Misalnya untuk album si A Si B gitu Orang udah nonton dulu gitu Misalnya lo Arranger gitu Dia nyari Lo nyari gitaris gitu Wah ketahuan di mana-mana gitu Waktu itu kan susah Nyari Apa namanya Banyak ya om ya Iya gak banyak Gitaris yang Apa namanya Yang Main di mana-mana Maksudnya bisa di Apa di Sewa lah gitu Di hire ya Iya hire ya Nah terus sampai Om menjalanin itu Dengan funk section Dan kegiatan rekaman Kapan momennya om mulai Dapet yang tanda-tanda Tadi itu om Ya 87 Begitu 87 88 itu Release Album Di TV Atau di mana Itu gak banyak Padahal Promosinya gitu Begitu sambutannya Oke Nah mulai deh Kesibukannya beda lagi Show sana Show sini Show sana Mulai itu Nah momennya Om bisa dapet Rekaman itu gimana om Kan 85 Terus 87 Aquarius Iya Jadi Prosesnya gimana Prosesnya gini Si Ada Teman namanya Lilip Itu produser juga Yang produser Jakarta Power Nawarin saya solo Nawarin saya solo Dia orang Granada record Bukan-bukan Aquarius Terus Oke Saya okein Karena saya sendirian Di Jakarta Anak-anak Udah balik ke Surabaya Akhirnya Saya okein Bikin albumnya itu Sambil saya di Fang section Siangnya Itu membahas album itu Sama Teman yang Namanya Lilip itu Yang orang Granada itu Jadi Saya bikin Mulai Ya saya kumpulin Mulai 82 lah Setelah Fang section itu 83 lah Mulai datanya Lagu-lagu om itu semua Tapi sebelum itu Ini ada 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 Kisah lucu nih Kenapa om Gimana Setelah Saya Vakum dari Jakarta Power Itu Jakarta Power itu kan Produksinya Dari Pornama Record Pornama Record Nawarin saya solo dulu Nawarin saya dulu Kebetulan Meledak gitu Tau gak lagunya apa Gengsi dong Gengsi Gengsi dong Gengsi yang lebih rock Di koran rame waktu itu Katanya Niru Kinsi San San Bay Itu saya dapet Jimmy loh Sampai dapet Bonus tuh Itu mulai semangat Pernah Pernah tau kan Gengsi dong itu tau kan Itu lagu om Lagu saya Solo Solo Karin itu Satu Satu album ya Jadi mobil tuh ya Jadi mobil Jadi mobil Gak sengaja itu Gak sengaja Jadi setelah Vakum Jakarta Power Saya mulai Ngerjain solo-solo itu Gitu Tapi hasilnya Gak maksimal Ya Ada hits ya Cuman gak maksimal Gitu Om ada pertanyaan bodohnya Dari aku Ketika om Mengeluarkan tanda-tanda Atau yang tadi itu Yang gengsi dong itu Tanggapannya Kakak gimana om Ah musikmu Gimana tanggapan Kakak selalu mensupport Oh support ya Iya Gak ada Ngenyek-ngenyek gak ada Karena itu akan menurunkan Ini apa namanya Mood Mood Pemusik gitu Maksudnya Kakak tau Kakak tau Karena dia juga musisi Sensitive ya Iya Sensitive Jadi Apa namanya Gak pernah nyacat Wah kamu gini-gini Gak Dia malah Mendorong saya Untuk maju terus Gitu Om Kalau gengsi dong Jadi jimni Kalau tanda-tanda Jadi apa Jadi rumah Harusnya Jadi rumah Iya bener-bener Jadi rumah Gak Satu album rumah Dia tau rumahnya Soalnya itu pecah banget Rumah kemanggisan Ini tuh Ini jadi rumah kemanggisan Om Iya Tanda-tanda Gede banget rumahnya Dari album Tanda-tanda Tapi memang itu lagu pecah Lagu pecah tanda-tanda Sampai hari ini Gue Masih dinyanyi Di cafe-cafe Masih dinyanyi Masih dinyanyi Nah kita ngomongin musiknya Itu kan kerja Kerja garapannya Kan memang garapan Gak ecek-ecek tuh kan Lagu tanda-tanda Itu musiknya Itu gimana Om Itu album istimewa Istimewa tuh Dalam perjalanan karir saya Itu album istimewa Karena Pak Di dalam album itu Semua musisi Top disana Ada disitu Ada disitu Bantuin semua ya Om Bantuin semua Siapa aja Ada Om Ebok juga kan Iya Erwin de Gautawa Indra Lesmana Om Jack Lesmana ada Disitu Om yang gitar Main bass dia Kan ada lagu saya Lestari itu Yang belet Lestari Itu Om Jack yang main Yang ngaresemen Si Indra Aku main gitar Terus Terus ada Erwin Gautawa Ada Chandrata Rosman Ada Yang ngaresemen Arti kehidupan Tanda-tanda itu Chandrata Rosman Oh Chandrata Iya Iya betul Drumnya Drumnya macam-macam Ada Gilang Ada Aldi Waktu itu Ada Uce Haryono Oh iya Iya Ada Om Sandy Gak ada Sandy gak Waktu itu Dia session di Club Bukan di Recording Session di Club Sama Ula Terus Iya Di Sahit Waktu itu 80an Nah itu Itu Prosesnya gimana Om Itu berapa lama Mengerjain Album Tanda-tanda itu Itu ngumpulin Lagu dulu Ngumpulin Ngumpulin lagu Dan Apa namanya Musisi-musisinya 12 apa 10 ya Om ya Di album itu ya 10 10 Kayaknya 10 Karena set A Set B kan Waktu itu Set A Aku ingatnya Set A 5 Set B 5 Kalau 12 itu Tradisi Blok F Blok F Glodok Itu ada Menes 1 Menes 1 Dia tau kan Ada menes 1 Makanya 12 Set A ada menes 1 nya Jagoannya yang A1 Set B nya ada menes 1 nya juga Itu Tradisi Blok F Glodok Itu berarti Berprosesnya Tahunan ya Ya Begitu deh Pelan-pelan Maksudnya saya Gak mau gegab Karena Ya itu tadi Saya pengen Bener-bener Satu Apa namanya Album yang beda Sekali sama kakak Motivasinya tetap itu ya Tetap Karena saya muncul Harus Fresh gitu Maksudnya Bener-bener Beda banget Beda gitu Emang bener-beda kan Beda parah Beda banget Beda banget Disitu Jangan favorit screw hoop Atau dengan Keroncong Beda Beda sekali Saya pengennya begitu Jadi saya hati-hati Ditawarin Temen saya Lilip tadi itu Yang saya bilang Saya mau Album ini Bener-bener Beda gitu Maksudnya Fresh Dan Musiknya juga Harus Bener-bener yang Oke banget Itu request dari awal Masalah player Tapi gue bilang gini Om Mus berhasil Karena gue sebagai Anak zaman now nih Bang nih Tapi Tapi penyuka musik yang tua Gue gak tau bahwa Om Mus sama Om Mus Muleri sama Om Mus Muleri tuh Bersaudara Saking bedanya musiknya Gak nyangka ya Gak nyangka Karena kan Kan biasanya gini Kalau kakak adik Kena serumah Musik yang dengerin Pasti sama kan Atau gak juga beda Tapi ini Beda banget Gitu Ya itu Maksud saya Cita-cita saya itu Begitu harus Bener-bener fresh Dan Beda gitu Gak muluk-muluk loh Cita-citanya itu Cuma gak mau sama Dengan kakak Tapi tinggi dan itu Merubah semuanya loh Bang Tapi Om Di Di kala itu Waktu tanda-tandanya Abang ledak Waktu itu Aku juga Dengar-dengar Ommu suka jadi session gitaris Buat orkestra ya Om Di jaman itu ya Masih Twilight Pernah Pernah-pernah Ngiringi David Foster Waktu itu dateng Saya main guitar Tapi tetep elektrik kan Tetep 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 Asusuris Tetep Itu sebagai gitaris Om ya berarti ya Iya Masih gitaris Itu gak nyanyi ke depan gitu Pas Twilight orkestra Pas di Anyer itu Saya ke depan Nyanyi Oh Di Pas di David Foster juga Di TV Di FCT Kalau gak salah Saya nyanyi kan Bahkan Duit Kalau gak salah Duit sama siapa gitu Saya nyanyi Wah itu Itu top sih Dan maksudnya Kalau itu didengar Sampai sekarang Zaman now nih Buat kopi gue ya Bang ya Ada di Youtube Masih Masih bagus banget loh Ada di Youtube Kelihatan kerjaan serius kan Ada di Youtube Ada di Youtube Ada Jangan Oh ada Yang saya pake jazz putih Om Erwin main bass Om Sandy main drum Om Bus main guitar Betul Kiburnya kok Amin ya Kalau gak salah ya Sandy main Kenapa kok Amin Kok Amin main keyboard Kalau gak salah kan Siapa Kok Amin sama Yongki Suwarno ya Iya Sama Yongki Suwarno Adi Prasojo berkursi ya Iya betul Tahu semua dia Ingat aja dia ya Iya tau dia Karena aku mau fans sama Om Bus Aku udah bilang Wah gini mau fans banget Nah terus Om Aku mau nanya tentang Fan section dong Kalau aku sih Sebenernya mulai Ada ketertarikan Lebih Dengan band itu Yang ketika Jamannya Glenn ya Iya Angkatannya juga Angkatannya 90an Nah itu berprosesnya gimana Nah aku udah ada sih Yang udah aku denger juga Itu sepeninggal Sorry Sepeninggal Chris kayak itu Jadi waktu itu Chris itu dominan banget kan Di Fan section Karena Aku gak mau dominan Karena Aku punya album gitu Punya dunia sendiri Dikatakanlah gitu kan Dan otomatis Yang disitu Yang dominan tuh Chris Begitu Chris Gak ada Fuck home To fan section Berapa tahun ya Om Wah kira-kira Lima tahun ada Begitu ada Satu klub Di Melawai Buka James itu Nah itu Sebagai Apa namanya Bagai dorongan Untuk Teman-teman Kumpul lagi Kumpul lagi Si Yance Terutama Yance Mus Kayaknya kita harus Ngumpul lagi deh Karena Howard Howard tuh Manager Manager kita Bukan manager Apa namanya Humas kita lah Seksi Humas gitu Itu yang Apa namanya Menemukan gitu Ada Si Howard Ada Apa namanya Ada Figur Orang Ambon juga Glenn Fredley Oh ya Boleh Kita latih aja Latihan aja Kita coba Waktu itu Glenn lucu Saya ada fotonya Masih polos banget Kurus Dan Masih sekolah lah SMA Waktu itu Coba Aku lihat Timber suaranya Seperti Michael Jackson Kecil Waktu itu Terus Wah ini Waktu itu Tok-toknya Michael Jackson Dan belum ada Penyanyi yang Bisa kayak Dia Bisa kayak Apa Kayak Michael Jackson Akhirnya Boleh deh kita coba Nah Kita coba di James Waktu itu James Papp Melawai Peter Gonta Kebetulan Kenal baik Sama Teman-teman Akhirnya kita Dikasih Jadwal Tiga bulan Kontrak Tiga bulan Glenn masuk Setiap hari Setiap hari Minggu Minggu free Satu hari Kosong Tiga bulan Full Dan itu Ya Ngegedein kita Disitulah Maksudnya Terus Beberapa Bulan kita Di James Dapat tawaran Dari Ya Satu Seseorang lah Dapat tawaran untuk Bikin album Satu album Bukan producer Bukan Bukan label Jadi seseorang aja Jadi Kita ditawarin Pribadi ya Ya pribadi Bukan label Terus Kita ditawarin Untuk bikin album Lahirnya Lahirlah Terpesona Terpesona Satu album itu aja Bang Seksen Yang main keyboard Eka Bakti ya Eka sama Irvan Irvan Chasmala Oh Iya Iya Nah berarti Waktu itu Yang handle Bang Seksen Secara otomatis Om dan Om Yance Yang mengambil Original 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 Dari Dari Generasi awal Drama siapa Om Aldi ya Waktu itu Ganti Karena Aldi udah Full Ke gereja Kalau gak salah Full gereja Terus Lu kapan Yong Jadi full gereja Wah Pertanyaan menjebak ini Waduh Eh Bang ngomong-ngomong Ngomong-ngomong apa gereja ini Kan kita bikin konten natal nih Gue cek Om Mus juga ada album rohani loh Bang Ada Gue tau Ada Itu gimana tuh om tuh Bikinnya Sama Sama boleh dong ceritain Masih kisah Asupan tau Karena Zaman-zaman saya Ngisi-ngisi itu Ngisi-ngisi gitar Kemana-mana itu kan Terus Ada temen dari Solo Yang punya label Maranata Pak Widio Pak Widio Itu temen-temen Oh iya Yogi tau loh Tau aja dia ya Iya ya Iya tua Akhirnya Ada arranger juga Yang Yang Ivan D Udah almarhum Ivan D ya Ivan D Udah almarhum ya Kasian Terus Dan Si Widio Nama Harimus Bikinin album dong Apa namanya Rohani Satu aja Oke Serahin lah Sama Si Ivan-Ivan tuh Masih Masih Belajaran lah Maksudnya Eh sorry Masih Barulah gitu Untuk Untuk arranger gitu Akhirnya udah Gue serahin ke dia Bikin album Rohani Apa Judulnya Lupa Ada lagunya Om Mus sama Tante Dalam Kasih Itu Ini kan Apa Satu Dalam Kasih Tuhan Terus Lagu ini Sepanjang Jalan Kehidupan Oh itu beda Oh itu beda Beda Oh berarti banyak ini Bang Banyak Loh Aku rohani banyak Sama Harry Pryong Gue tau Oh Yeriko Vocal Group ya Yeriko Ini kan kota natal nih Bang Nih Di bas industri musik gereja Juga nih Jadi aku Jadi bintang tamu Di Yeriko Berapa album Banyak Sama Lidia Nur Said juga Jadi Jadi album itu Yang Yang waktu marah natal itu Berarti Itu sendiri Terus yang sama Yeriko Juga sendiri Sendiri ya Itu gimana lagunya Om Cuma nyanyiin dari awal Om Apa tuh Yang Apa sama Yeriko Itu gimana lagunya Om Jam kehidupan Oh Itu loh Oh iya Jam kehidupan Jam kehidupan Aku masih ingat Tapi Komplitnya Udah lupa Jadi Jam kehidupan Pernah denger kan Pernah Jam kehidupan Jadi itu di tahun berapa tuh Om Sayang Pokoknya Sepanjang saya Ngisi-ngisi gitar itu Di tahun 85 Ya dari studio ke studio itu 85 Yeriko Lu nanya ke gue Yeriko Oh nanya kamu Oh iya 85 Kamu sejarahnya kamu tau ya Bukan Kan rememberingnya lumayan Tadi udah cerita 85 Yeriko 85 Oke Kan di 85 itu Om ada Jadi gue cerita Kayak gini Ya 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 udah Udah gue tau Oh jadi bikin-bikin itu Terus abis itu Akhirnya Saya jadi bintang tamu Di Yeriko Oh Tapi di album sendiri pun Sempat itu promom-promom Kalau album-promomnya apa Dijual cetak aja Dijual Maranatha kan labelnya Jadi Saya punya album Satu Satu Dalam Kasih Satu Dalam Kasih Iya Iya Nah terus kalau gak salah Kakak juga banyak lagu rohaninya Oh iya Kakak Keroncong juga Lagu rohaninya pernah denger tuh Di Jawa Ada Keroncong Jawa Ada Apalagi Kalau gak salah yang Jawa rohani juga ada Betul Betul Aku pernah denger Komplit kalau Kakak mah Soalnya dia Apa namanya Lebih sering Waktu itu namanya lebih Lebih Kerr Daripada saya Jadi om Mus juga Ada pelayanan-pelayanan di Apa kerja juga om Pelayanan di kerja Iya Aku pernah diajak Al-Mahrum Junaidi Salat Bapaknya Oci Iya Bapaknya Oci Itu temen itu Oh Ali Topan Temen-temen Jadi Sendiri juga Sering dulu Itu tahun Berapa saya pelayanan Sering itu Sebelum 98 Berarti Ya 95 lah 95 Berarti om Mus Berarti om Mus Di dunia sekuler juga iya Dunia rohani Kristen juga iya Seimbang yuk Iya imbang Seimbang yuk Cuci dosa ya Cuci dosa ya Cuci dosa Itu lo yang ngomong ya Itu lo yang ngomong Itu lo yang ngomong Itu lo yang ngomong tuh Kelang ajar Cuci dosa Itu lo yang ngomong Itu lo yang ngomong Itu lo yang ngomong itu Enggak Karena gue begitu Search om Mus kan Gue kan taunya kan Arti kehidupan Tanda-tanda Cuman gue taunya Karena dia Dia tuh ayahnya temen gue Apa Reno Kaste Lo kan bilang Kalau Reno pelayanan Berapa kali Yang sama aku pernah Terus abis itu Wah kayaknya Undang om Mus Seru kali ya Karena maksudnya Aku kan pernah pelayanan Di gereja kamu dulu Di Yang mana Ntar dulu Ntar dulu Yang mana Yang mana Yang mana dulu nih Udah lompat Yang mana Yang mana Yang dimana Gerejanya Reno juga itu Oh iya Yang di bunderan Di bunderan BSD itu loh Aku om Reno udah lompat Dari situ Iya Yang itu Yang bunderan itu Yang di tengah jalan Di tengah jalan Yang belokan itu Iya Jadi aku sama Reno Oh disitu Iya sekarang Enggak lah Iya kan Jadi om Mus Keling-kelingan juga Oh enggak Itu Waktu aku Pelayanan disitu Tahun berapa tuh 2011 Maksudnya Ingat loh ya Iya abis itu Gue suka main-main ke rumahnya om Mus Waktu itu Ada martabak enak Di belakang rumahnya om Mus Makanan aja Lo ingat ya Iya Top Gak dibawa tapi ya Hasil tanda-tanda ya Hasil tanda-tanda Lagu itu kan Top Om mau nanya dong om Kalau untuk tanda-tanda itu Aransemen berasnya siapa ya om Aransemen berasnya Tanda-tanda Bentar Itu Chandra Ditarusman Kalau nggak salah Karena Chandra Chandra ya Pakai keyboard Iya Enggak asli itu Oh bukan Maksudnya Nulisnya pakai keyboard gitu Oh iya Nggak tau Pasti dia Ininya Pakai keyboard Maksudnya Apa namanya Tapi itu om Chandra Medianya pakai keyboard dulu Itu di jaman itu Si top loh Lalu kayak Arti kehidupan Gitu Apa Itu om Yang ngarang sendiri ya Iya Itu om Itu om yang ngarang sendiri ya Iya lah Depannya Itu tau banget loh Jaman dulu mana ada duplikat-duplikat Tau nggak Ini Ini ada fun fact nih Gue setiap kali main lagu itu Sama salah satu menteri Lagu yang harus sebut Namanya siapa lah Main lagu itu Terus ada Main gitar Main apa Menterinya main apa Menterinya main apa Nyanyi Oh falas ya suaranya pasti ya Lu nggak mau sebut namanya Lu nggak mau sebut namanya Jangan Menjaga etika Oh etika Dia minta lagu Ayo nyanyi lagu ini Apa Arti kehidupan Arti kehidupan Itu ya Nggak bisa dirubah Makanya gue tanya Itu omus yang bikin Kalau omus yang bikin Berarti Hebat banget Karena Buat gue Kalau itu dirubah Jadi bukan arti kehidupan Arti kematian Jadinya kan Jadinya itu mesti ada Dan Wah top banget sih Habis itu Kayak Kayak omus Apa Apa Nyanyi lagu rohani juga Apa Sepanjang jalan Kehidupan ini Suka dukasih Berganti Itu lagunya Bagiannya banyak loh Sepanjang jalan Oh iya itu Jam kehidupan itu Bukan Kayaknya iya deh om deh Janganlah Tapi chordnya Chordnya bagus banget Lari peryunggo itu Itu omus yang nyanyi Begitu suara lain yang nyanyi Hancur Astaga Lu karena di depan orangnya Lu ngomong gini Lumayan kan Siapa tuh diajak main Gue asal buat martabak aja Kasih martabak aja Bayarannya dia Karena suka dia Belakang rumah Terus Jadi kalau Oh ini martabak sama sate Satenya enak banget tuh Wah iya Ingat banget Terus jadi om Begitu rohani Sama 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 sate Berjalan Trademarknya George Benson Indonesia Itu munculnya kapan Itu karena album itu Karena album Arti kehidupan itu Oh gara-gara Bukan Bukan Coba Kita iringin kali ya One Two Three Four Oh kelihatan kalau masih latihan kan Kelihatan Kelihatan Featnya masih bagus Finjeringnya masih oke Bang Ada fanfare lagi Di rumahnya dia Di rumahnya Om Mus Gue liat gini Terima les vokal dan gitar Itu bener ya om ya Itu udah copot Udah dicopot Lu gak update lu Lu gak update Udah dicopot Oh dicopot Berarti lu sempet Semet ngelesin ya om Di tahun berapa tuh ngelesin Tahun berapa ya Ada Ada Anaknya temen Anaknya temen Minta diajarin gitu Karena gini Gak ada yang Apa gini Kalau Om Mus Di dunia sekuler Tanda-tanda Arti kelima hebat Dunia rohani juga Maranata itu juga Level hebat Tapi kalau Om Mus Ngajar tuh Gak banyak yang tau kayaknya Ya Kalau bisa Gak aku Aku emang prinsip Apa Saya takutnya Waktunya habis Dingajar gitu Ya Sedangkan sekarang kan Saya Luar kota Kasian muridnya juga Kalau saya padat Di show misalnya Kan apalagi sekarang kan Event jazz kan banyak Jazz A ini Jazz itu Jazz perambanan Jazz itu Jazz itu Gitu kan Takutnya udah Terbengkalai gitu Gak ketemu jadwalnya Itu Terus kalau untuk Lagu rohani sendiri Jumlahnya masih inget gak om Ada berapa yang om buat Kalau yang jelas Album satu Satu dalam kasih itu Terus kalau Apa namanya Session gitu Satu lagu-satu lagu Atau Single Bintang tamu ya Single gak ada Gak ada Saya bintang tamu aja Di Jericho Sama Lidia Nur Said Jericho tuh Grup terkenal bang Zaman 90an Zaman itu ya Itu pake kantata Pake brass gitu Maksudnya Di aransemen orkestra gitu Sama Harry Preyonggo dan Preyonggo itu 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 ini motornya dari dia Iya itu Harry Preyonggo Nyanyi gerak Lagu lagunya dia Oh banyak Biasanya Yang motor tuh banyak uang ya Iya dia penciptanya juga Jadi gimana om Ini kan lagi acara natal nih om Ini kan lagi Maksudnya pas Ini kan tanggal 24 Desember nih om Udah satu hari sebelum natal Kira-kira punya kenangan apa gak sih om Maksudnya Di industri rohani sendiri Punya Punya kenangan apa gitu Kalau Kenangan sih banyak ya Ada gak om Yang paling berkesan gitu Sedih kayak pake instrumen lu Sedih Sedih itu ya Sedih disuruh ya ini Disuruh sedih Sedih nih kayaknya Kenangannya apa kenangannya om Kenangan Kayaknya Pas Pertama saya Sekali ke gereja gitu Saya Aslinya bukan Kristen Iya kan Tau kan Nama Mus itu Diambil dari Ibu saya Lu tau gak Namanya siapa Gak tau sih om Muslima Jadi ibu saya Bapak saya Madura Jadi Bapak apa lagi Bapak Strength sekali Jadi saya harus Misalnya pulang sekolah Setelah maghrib Harus ke Apa gitu kan Gitu Jadi Itu strength sekali Dari sana saya Datangnya gitu Jadi Pertama saya di Jama oleh Tuhan itu Sedih Tadi udah masuk Lu jangan ketawa Lu jangan ketawa Tadi itu udah masuk Sedih Lu pak ketawa Jadi Lu tau gak Pertama sekali saya di jama oleh Tuhan itu Di dalam Di Gereja Yusuf Roni Di Jamannya masih di Alfa Indah Alfa Indah Belum Sebelum Permata Hijau Di Alfa Indah Saya tuh nangis Gak berhenti loh Pertama kali Setelah saya Kesaksian Ada kesaksian sih Tapi Saya pertama sekali Pergi ke gereja itu Nangis di pojokan Nangis gak berhenti Sampai saya Malu Lihat ke elan kiri itu Sambil Itu Air mata itu Derasnya minta ampun Itu Itu luar biasa Dan itu Kira-kira Bulan apa November Sebelum Natal Sebelum Natal Dan Dan Natal Pertama yang saya rajakan Rayakan Dan rasakan Di rumah Setelah Saya beli Pohon Natal Yang Waktu itu Ya dengan hasil Keringat saya sendiri Saya masang Pohon Natal itu Sambil nangis Asik Dan kebiasaan itu Sampai sekarang Masih om Apa? Kebiasaan itu Masih ada sampai sekarang Ke anak-anak juga Anak-anak Harus Kadang-kadang Anak-anak itu yang Saya suruh untuk Menghias Natal Jadi saya beli Saya beli pohon Anak-anak yang Gias Reno om Iya Reno sama sisil Reno Gias pohon Natal Iya Sebelum Sebelum punya anak Masih Sekolah lah Masih kuliah gitu Masih di rumah maksudnya Sekarang kan udah Misa-misa semua Masih di rumah itu Gitu Jadi ada Besok Bapak beli Pohon Pohon Kalian yang gias Oke Yaudah Nah berarti Biasanya kumpulnya Di tanggal Tanggal berapa om Kumpulnya Paling kita Acara Natal tuh Makan-makan aja Di 25 nya Yang Tergantung Kesibukan saya Kalau saya ada pelayanan Di 25 Kalau Kalau enggak Seru ya Dari tadi Bahasnya ketawa-tawa Sekarang Deep banget Sedih Sedihnya positif Sedih positif Sedih nih Malah rasa Deep banget nih Sedih nih Kusyuk aja kusyuk Kusyuk Apalagi tertanyaan Coba ini om Yong lu nyanyiin deh lagunya Om yang tadi Lagu rohani yang tadi Lu kan udah lama gak nyanyi di konten nih Tipis aja Jangan fales Takut diku grogi Ayo Obat apa indahnya Bila selalu bersamanya Damai sejahtera Dalam hidupku Hanya Yesus yang sanggup Hapuskan negeri mata Jadikan hidup ini Berarti Bener kan? Iya bener Sepanjang jalan kehidupan ini Suka duka silih berganti Lupa gue Percayalah Yesus selalu menjaga Begitulah kira-kira lagunya Bener kan om Bener lagunya Lu anak Tuhan ya Iya iya Lu anak Tuhan ya Masih Masih dong Sekuler masih tapi ya Masih dong Masih dong Oke 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 yang Untuk yang Ngobrol-ngobrol ini Kita lanjut nanti di episode 2 Hari ini Gue kedatangan salah satu gitaris favorit gue Bapaknya temen gue juga Actually gitu Sekian lagi dengan bangga Dan rasa hormat Mengucapkan terima kasih Kepada The Great Moose Mujiono Iya Lihat Lihat The Great Moose Mujiono Senyumnya cool banget Coba-coba 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 Cool banget Terima kasih Kepada The Great Moose Mujiono Coba kamera shoot Iya Cool banget Om Moose Sehat-sehat selalu Terima kasih Tuhan Selamat Natal Selamat Natal Teman-teman Besok Konten Yonki Show Akan segera tayang juga Hari Hari Senin besok Karena Pertempatan dengan Natal Kita akan jam session bersama Moose Mujiono Thank you Thank you Thank you Alright Thank you Thank you Thank you Thank you